Upacara bendera di UPTSDN 034781 Batang Beru berlangsung hikmat. Batang Beru, tanggal 18 November 2024 pelaksanaan upacara bendera rutin yang digelar setiap Senin di UPTSDN 034781 Batang Beru berlangsung dengan baik. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh guru, staff, dan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, upacara berjalan lancar hingga selesai tanpa kendala berarti. Upacara dimulai dengan barisan siswa yang tertib di lapangan sekolah. Pembawa acara membuka kegiatan dengan semangat, diikuti dengan pengibaran bendera merah putih oleh tim petugas yang terpilih. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang penuh hikmat, menciptakan suasana patriotik di seluruh lingkungan sekolah. Inspektur upacara kali ini adalah Ibu Rosmawati, salah satu guru senior yang sangat dihormati di sekolah. Dalam pidatonya, beliau memberikan berbagai pesan penting untuk seluruh siswa. Ibu Rosmawati mengingatkan siswa untuk belajar dengan biat. Anak-anak harus selalu mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah PR yang diberikan guru. Ini akan membantu kalian memahami pelajaran dengan lebih baik, ujarnya dengan penuh semangat. Beliau juga menyoroti pentingnya keselamatan di jalan raya. Saya ingin kalian selalu berhati-hati saat menyeberang jalan, terutama di simpang menuju sekolah kita. Beberapa waktu lalu, terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Mari kita lebih waspada agar kejadian serupa tidak terulang. Ungkapnya, selain kepada siswa, Ibu Rosmawati juga memberikan pesan kepada para guru dan staff yang menggunakan sepeda motor maupun mobil. Mohon lebih berhati-hati saat berkendara, terutama ketika berada di sekitar lingkungan sekolah, tegasnya. Dalam pidatonya, Ibu Rosmawati juga mengingatkan siswa bahwa ujian semester ganjil akan dimulai pada tanggal 2 Desember tahun 2024. Gunakan waktu kalian dengan bijak untuk belajar. Persiapkan diri dengan baik agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Katanya, mengakhiri pidatonya, Ibu Rosmawati mengajak seluruh siswa untuk terus bersemangat dan menjaga kedisiplinan, baik dalam belajar maupun di kehidupan sehari-hari. Pesan ini disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta upacara. Setelah pidato, upacara dilanjutkan dengan pembacaan dua oleh perwakilan guru agama. Kegiatan ini diikuti dengan husyuk oleh seluruh peserta. Semua prosesi berjalan sesuai jadwal dan rencana. Siswa dari kelas 1 hingga 6 menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa selama upacara berlangsung. Tidak ada yang berbicara atau membuat kegaduhan. Barisan tetap rapi hingga akhir acara. Guru dan staff turut berpartisipasi dengan berdiri dalam barisan khusus di sisi lapangan. Mereka memberikan contoh kedisiplinan kepada para siswa. Menciptakan suasana yang mendukung keberlangsungan upacara. Meskipun beberapa siswa dari kelas 1 tampak gugup mengikuti upacara. Mereka tetap antusias. Guru pendamping memberikan bimbingan agar mereka merasa nyaman. Beberapa orang tua yang mengantar anak-anak ke sekolah terlihat menyaksikan upacara dari kejauhan. Mereka mengapresiasi kegiatan yang melatih disiplin dan tanggung jawab siswa ini. Pesan tentang keselamatan jalan mendapat perhatian khusus. Mengingat lokasi sekolah yang berada di dekat persimpangan jalan ramai. Guru-guru sepakat untuk lebih aktif mengawasi siswa saat pulang sekolah. Dengan diadakannya upacara bendera secara rutin, nilai-nilai nasionalisme semakin tertanam di benak para siswa. Hal ini sejalan dengan visi sekolah untuk mencetak generasi muda yang cinta tanah air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!